Kembali di Anjusore, pemirsa Polda Jawa Tengah telah melakukan olah TKP di Jembatan Kaca yang pecah kawasan wisata hutan Pinus Lim Pakus, Banyumas, Jawa Tengah. Hingga kini sudah ada 12 orang saksi yang telah diperiksa. Polda Jawa Tengah mendatangi lokasi kejadian pecahnya Jembatan Kaca di kawasan hutan Pinus Lim Pakus, Kabupaten Banyumas. Hingga kini, polisi telah memeriksa 12 saksi termasuk memiliki wahana Jembatan Kaca. Menurut keterangan yang didapatkan polisi, wahana Jembatan Kaca tersebut belum menjalani uji kelayakan. Sementara itu, tim laboratorium juga telah memeriksa barang bukti dan pecahan kaca dari Jembatan tersebut. Untuk pemeriksaan awal, kan kan, dari 12 yang kita periksa, untuk keterangan awal dari pihak pemilik bahwa memang ada keterangan yang disampaikan oleh penyidik dan ini akan kita analisa. Yang pertama adalah, misalkan untuk pembangunan Jembatan ini sudah dibangun sebanyak, ulangi sudah dibangun selama 11 bulan. Yang kedua, Jembatan ini tidak ada uji kelayakan dari pihak terkait. Yang ketiga, dibangun oleh pemilik usaha ini bersama dengan karyawan yang rekan-rekan. Yang ketiga, tidak ada sistem pengamanan yang memadai, yang tertulis, yang menjadi petunjuk untuk pengunjung pada saat masuk kemudian membaca petunjuk tersebut. Sehingga mencegah-mencegah terkait terkaitan apabila ada kecelakaan yang timbul pada saat pengunjung datang. Sebelumnya, empat orang menjadi korban karena terjatuh di jurang sedalam kurang lebih 15 meter. Jembatan kaca yang berada di kawasan wisata hutan Pinus Lim Pakuus ini pecah saat empat orang wisatawan sedang berfoto di atasnya. Akibat kejadian ini, satu orang meninggal dunia, sementara tiga lainnya mengalami luka. Dari Ban Yumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, Ainus melaporkan.